Hai hai, selamat pagi. Mari kita buka harimu dengan sarapan informasi di narasi pagi bersama Kodebora Mulya. Pertama, ada Taliban yang mengganti bendera nasional Afghanistan. Kemudian keberadaan dugaan mafia minyak goreng. Serta Jokowi yang bilang bahwa negara berkembang sulit untuk meninggalkan batu bara. Kemudian ada Kejaksaan Agung yang bakal bikin rumah restoratif justice. Serta update dari jatuhnya pesawat China Eastern. Mari kita simak informasi selengkapnya. Taliban secara resmi memutuskan untuk mengganti bendera nasional Afghanistan. Ada yang bisa tebak jadi kayak gimana? Minggu 20 Maret 2022, rezim Taliban mengeluarkan dekret berisi pelarangan penggunaan bendera nasional Afghanistan yang terdiri dari warna hitam, merah, dan hijau. Dalam dekret itu, seluruh badan pemerintah di dalam maupun luar negeri harus menggunakan bendera Emirat Islam yang sudah mereka pakai sejak lama. Bendera itu berwarna putih dengan tulisan syahadat yang berbunyi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Bendera ini sebenarnya sudah pernah berkibar pada 1996-2001 ketika ibu kota Afghanistan jatuh ke tangan Taliban. Para pejabat Taliban juga tak lagi diperbolehkan muncul di depan publik menggunakan bendera tiga warna. Selain itu, stasiun TVNRT juga kena imbasnya. Mereka terpaksa mengganti logo. Tiga warna bendera nasional dihilangkan dan diganti menjadi warna putih. Mewakili kemarahan publik, mantan gubernur Ninggarhor, Zialhak Amarkel pun menulis kelukusahnya di laman Facebooknya. Ia bilang bendera nasional bukan milik pihak tertentu. Dekret ini dirilis setelah beberapa pekan lalu. Taliban memerintahkan warga provinsi Kos untuk mencopot bendera tiga warna dari atap-atap rumah dan kendaraan mereka. Sejak masih bernama Emirat Afganistan, negara itu sudah berganti bendera setidaknya 18 kali loh. Dugaan keberadaan mafia Migor masih jadi tanda tanya. Katanya sih Mendak Lutfi bakal mengumumkan nama tersangkanya kemarin. Tapi kok... Saat rapat dengan Komisi 6 DPR RI, Kamis 17 Maret kemarin, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan tiga tersangka penimbun atau mafia minyak goreng bakal diumumkan Senin kemarin. Ia mengaku telah menyerahkan nama-nama tersangka itu kepada pihak kepolisian. Saat rapat, Lutfi bahkan menunjukkan foto kwitansi sebagai bukti dugaannya. Berdasarkan foto kwitansi itu atas nama Sadikin. Selain itu, tertera nominal 26.964.000 rupiah untuk pembayaran pelunasan minyak cura sebanyak 2.520 kilogram. Alih-alih menepati janjinya, Pak Medak malah bilang kalau sosok mafia itu diharapkan terungkap dalam 1-2 hari mendatang. Pihak kepolisian juga bilang belum ada pengumuman soal penetapan tersangka ini. Kayaknya sih masih ditelusuri dan di cross-check. Polri juga katanya bakal menanyakan siapa saja tersangka yang dimaksud Mendak Lutfi. Wait, Pak Mendak bilang udah koordinasi sama Polri. Tapi pihak kepolisian baru mau nanya siapa aja tersangkanya kemarin. Kok muter-muter ya? Minggu 20 Maret lalu, Presiden Jokowi ngaku negara berkembang sulit meninggalkan batubara untuk beralih ke energi baru terbarukan. Hmm... Saat berpidato di pembukaan sidang Interparliamentary Union ke-144 di Bali, Presiden Jokowi mengaku pesimistis perubahan iklim dunia tidak dapat dicegah jika tak ada aksi nyata. Salah satu hambatannya adalah kesulitan transisi ke energi ramah lingkungan. Ia kemudian mengakui bahwa praktiknya tak semudah yang dibayangkan, terlebih buat negara berkembang kaya Indonesia. Saya berikan contoh saja transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Dari energi batubara masuk ke renewable energy. Kelihatannya mudah, tetapi dalam praktiknya itu ada sesuatu yang sangat sulit di lapangan. Utamanya bagi negara-negara berkembang. Oleh karena itu, ia menilai yang perlu dibicarakan lebih lanjut adalah pendanaan dan investasi dalam renewable energy serta transfer teknologi. Well, batubara memang masih jadi energi primer utama penghasil listrik Indonesia. Akhir Januari lalu, distribusi batubara nasional sempat terhambat gara-gara banjir Kalimantan. Hal ini bikin cadangan batubara nasional anjelok dari 30% menjadi 10%. Sedikit flashback. Keanak emasan batubara juga dibuktikan pada Maret tahun lalu, ketika Presiden Jokowi menghapus limba batubara dari daftar limba B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Aturannya tertuang dalam PP No.22 tahun 2021 tentang penyelanggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keputusan ini memicu protes. Salah satunya datang dari Jatam. Mereka menilai ini sebagai kejahatan sistematis pemerintah. Saat itu, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKB, Daniel Johan, juga menilai kebijakan ini justru semakin berisiko merusak lingkungan. Tepat setahun lalu, pemerintah juga mengalirkan insentif batubara buat pengusaha dalam berbagai bentuk. Sebut saja tax holiday, pembebasan PPN, harga patokan batubara, kepastian of ticker, pemberian royalti 0%, dan formula harga khusus batubara. Encol ORG mencatat, sejak 2006-2020 setidaknya ada 171 PLTU batubara yang beroperasi di Indonesia. Dengan total kapasitas 32.373 MW. Selain itu, ada 41 unit pembangkit lainnya yang sudah menaikkan kontrak pembangunan. Gimana guys, menurutmu, kapan Indonesia bisa keluar dari ketergantungan ini? Fix, Kejaksaan Agung RI bakal bikin rumah restoratif justice di seluruh kejaksaan tinggi di Indonesia. Rumah restoratif justice diharapkan bisa menyelesaikan perkara ringan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Fadil Zumhana, menyebut rumah ini dibuat karena kejagung mendapat banyak respons positif dari masyarakat saat menghentikan perkara kecil melalui restoratif justice. Untuk tahap awal, ada sembilan rumah restoratif justice yang tersebar di sembilan kejati. FYI, konsep pendekatan restoratif justice merupakan suatu tindakan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Penanganan secara kekeluargaan dinilai lebih baik ketimbang memenjarakan tersangka karena kasus kecil. Mereka menegaskan penghentian perkara itu bukan dimaksud untuk melemahkan kasus hukum bagi kasus kecil. Rumah ini juga diharapkan bisa membuat Jaksa lebih fokus bekerja menangani perkara yang berat. Dio Asyarwi Caksana dari Indonesia Judicial Research Society menekankan enggak semua kasus pidana bisa diterapkan sistem restoratif justice ini. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi hukum, ini segera satu langkah yang bagus ya Pak. Kalau dari saya, kita juga perlu memperhatikan konteks teorinya keadaan restoratif. Nah disinilah pentingnya peran Jaksa ketika melihat mana perkara yang bisa diserikan oleh keadaan restoratif atau tidak. Jadi kita bisa melihat keadilannya tidak hanya dari perspektif pelaku, tapi juga perspektif korban. Contohnya itu kekerasan seksual. Pak, apakah kekerasan seksual bisa diproses dengan didamaikan? Karena dalam proses perdamaian itu bisa jadi korban kurang tidak terlibat. Nah ini yang harus diperhatikan, jangan sampai mekanisme keadaan restoratif ini kepentingan korban tidak dinomor satukan. Paling mungkin yang kerjatan-kerjatan yang bisa diserikan keadaan restoratif itu dengan perdamaian ya, ya itu adalah kasus-kasus kecil, Pak. Misalnya kalau kayak ada kasus perkehayaan kecil, atau misalnya penghinaan, atau penyamaran nama baik, atau misalnya pencurian ringan, tetap yang diperhatikan adalah prosesnya. Bukan hanya di sini, bukan bermain di jenis tidak perhatiannya. Prosesnya apakah korban dan pelaku ketika difasilitasi mendapatkan laporannya setara atau tidak, suaranya benar-benar diperdengarkan, terus juga dilibatkan komunitas, sebagaimana pertimbangannya di sana, yang juga jangan sampai juga perdamaian itu dipakakan prosesnya. Karena kalau korban dan pelaku tidak disepakar, prosesnya bisa dilanjutkan di persidangan. Semoga rumah restoratif justice ini bisa jadi perangkat yang baik untuk keluarga yang berkonflik ya. Tapi ingat, jangan jadi ruang kongkali kong. Jangan sampai abai sama hak-hak korban. Kemarin pesawat maskapai China Eastern berjenis Boeing 737 jatuh dan memicu kebakaran hutan. Pesawat tujuan Guangzhou itu lepas landas dari Kunming pada pukul 13.15 siang, dan dikabarkan hilang kontak sebelum jatuh di dekat kota Wucho, Guangxi, pada pukul 14.19 waktu setempat. Kecelakaan ini membuat sejumlah kawasan gunung di titik itu terbakar. Badan penerbangan sipil China belum bisa memberikan keterangan mengenai nasib 123 penumpang dan 9 awak kabin yang berada di dalam pesawat bernomor penerbangan MU-5735 itu. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, pesawat yang jatuh itu nampak menukik 90 derajat. Diduga pesawat jatuh dari ketinggian 8.800 meter. Presiden China Xi Jinping langsung bereaksi atas tragedi ini. Ia memerintahkan jajarannya untuk segera meluncurkan tanggap darurat. Perdana Menteri China Li Keqiang juga menginstruksikan para pejabat tak menyianyakan upaya dalam mencari korban selamat dan memberikan kenyamanan yang cukup kepada keluarga korban. Ada total 4.991 unit pesawat seri B737-800NG yang beroperasi komersial di dunia. 244-nya dimiliki maskapai China Eastern. Di China, Boeing seri 737-800 serupa juga digunakan oleh berbagai maskapai negara tirai bambu baik penerbangan domestik maupun internasional. Semoga otoritas setempat segera melakukan evakuasi dan keluarga korban segera mendapatkan hak-haknya. Rest in peace for the 132 souls on board. Itu tadi 5 sarapan informasi dari Narasi Pagi. Besok Narasi Pagi bakal kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat-sehat dan semangat semuanya. Sampai jumpa! 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 Terima kasih.